Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar atau telat bayar di SP Letter atau SP Injam Banyak yang mengeluhkan bahwa kita ketika kita ini seorang pedagang di Sopi atau mempunyai toko di Sopi Dan kita ini galbay di SP Letter atau SP Injam Ini banyak yang terkendala berpengaruh terhadap tokonya Ada yang tiba-tiba tokonya sepi, ada yang tokonya dinonaktifkan Ada yang tiba-tiba tokonya itu tidak muncul di pencarian Atau mungkin lebih mirip atau istilahnya kayak Shadow Band ya Kalau di Instagramnya, kalau dicari tidak ketemu Tapi tokonya masih ada Ada yang mengeluhkan hal seperti ini dan apakah benar hal seperti ini bisa terjadi Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang masalah tersebut dan bagaimana solusinya Sebenarnya ini tidak enaknya ya, kita minjol itu di salah satu pinjol yang mempunyai e-commerce seperti ini Yang mempunyai toko online seperti ini Yang pertama adalah ketika kita mempunyai toko di sana Kemudian penjualan kita sebelumnya bagus Nah ini akan terdampak dan terefek dari ketika kita telat bayar atau gagal bayar di SP Injam dan SP Letter Dan gak enaknya lagi, semua data-data kita itu masalahnya mereka punya loh Jadi mulai dari barang yang sering kita beli dikirim kemana Terus kemudian kita itu jualan apa dan mungkin apa-apa saja yang kita beli di story transaksi kita Itu semuanya mereka punya teman-teman Oh gimana ya? Kita gak bisa apa-apa juga Masalahnya ini adalah pinjol atau mungkin pay letter milik mereka Ya mereka punya database lengkap tentang kita Itu adalah salah satu resiko mungkin yang dialami oleh para pedagang Sopi Yang mana mereka galbay atau telat bayar di SP Letter dan SP Injam Gak hanya itu ya, banyak juga yang Sopi Paynya gak bisa, gak bisa digunakan Semuanya dilakukan agar apa sih? Agar kita menyelesaikan terlebih dahulu tanggungan dan hutang kita di SP Letter dan SP Injam Mungkin buat yang mata pencariannya atau mencari uangnya di Sopi Sebaiknya kalian hindari deh untuk minjam atau pay letterin untuk modal di Sopi ya Teman-teman ya, Sopi Pay Letter atau SP Injam Kenapa? Ketika kalian ada masalah seperti ini Terus kemudian tuku kalian ditutup atau tuku kalian kena pengaruhnya Income kalian per bulannya akan terpengaruh juga Dan ini gak baik tentunya ya Gimana enggak kalian mungkin mata pencarian utama dari tuku online di Sopi Terus kemudian kalian bermasalah, tuku kalian dimatiin gitu ya Tapi kalian juga gak bisa cari uang untuk makan dan memenuhi kebutuhan kalian Sebaiknya kalian hindari aja, memang tawarnya menggiurkan Memang informasi dan promonya menggiurkan Dimana untuk pedagang bisa mendapatkan pinjaman Mungkin bisa mempengaruhi proses persetujuan dari pinjamannya Untuk mendapatkan nominal yang lebih besar Tapi balik lagi, ketika kalian melakukan itu Banyak para pedagang-pedagang di Sopi ini Gak menghitung secara detail dan gak menghitung secara jeli Dimana modal yang mereka keluarkan dan bunga-bunganya itu gak dihitung Telatnya juga gak dihitung Telat berapa, jatuh tempunya gimana Banyak yang terjebak karena hal itu teman-teman Dimana dia itu ternyata salah hitung Modal yang mungkin diberikan Sopi Atau yang dia pakai di Sopi Payletter Atau S pinjam Ternyata kalau dihitung-hitung dengan bunganya Dia merugi Nah itu banyak banget ya Mereka ngiranya, wah cicilannya enak nih enteng Tapi kalau dihitung-hitung ternyata masih membebani Dan malah jual rugi teman-teman Itu kenapa? Ya karena bunganya gak main-main Bunganya juga cukup tinggi Jadi ini akan mungkin sedikit berefek Akan sedikit bermasalah Buat teman-teman yang punya toko di Sopi Tapi teman-teman galbay atau telat bayar di Sopi Payletter Atau S pinjam Jadi bukan lagi masalah di Sopi Payletter dan S pinjam yang datang ke rumah kalian ya Tapi lebih kepada gimana ya Tuku kalian yang awalnya rame Tiba-tiba dihentikan atau di freeze sama Sopi Nah ini tentunya akan efeknya kemana-mana Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga teman-teman bisa berhati-hati lagi Solusinya adalah teman-teman yang mau gak mau Harus melunasi Atau membuat kesepakatan agar toko kalian dibuka sementara Dan biasanya bisa ya teman-teman Kalian bikin kesepakatan Toko kalian dibuka Nah kalian bikin tengget waktunya Maka kalian bisa mencicilnya Atau mungkin sambil toko kalian buka Kalian bayar secara perlahan Bisa tapi gak 100% Itu juga disetujui Tergantung sih berapa jumlah pinjaman kalian Dan waktu yang diberikan kepada kalian Mohon maaf jika ada salah satu kata Terima kasih Semoga yang saat ini sedang terlilit hutang Sedang ada bermasalah dengan pinjol Bisa segera terbebas Dan segera bisa melunasi hutang-hutang pinjaman online-nya Nah buat teman-teman sekalian Yang mungkin punya masalah di SP Later SP Jam yang serupa Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya Share kalian lagi galbe berapa Lokasi kalian dimana Sudah berapa lama Apakah DC sudah datang atau enggak Nah biar teman-teman yang lain Yang mungkin nonton video ini Sebulan kemudian Dua bulan kemudian Bisa tahu update terakhir saat ini Ya hitung-hitung berbagilah Kepada teman-teman selain di luar sana Yang kena musibah Dan mengalami hal yang serupa Oke semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih mohon maaf jika disalah serata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mohon maaf jika disalah serata